Intro Keputusan Artur Melo untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan tim Nyonya Tua Juventus Sepertinya bukanlah keputusan yang mengecewakan baginya Pasalnya, meski sempat merasakan kesulitan di awal karirnya bersama Andrea Pirlo Sosok pemain muda yang digadang-gadang bakal menjadi playmaker andalan tim nasional Brazil ini Secara perlahan mulai menikmati perannya di lini tengah Tua Juventus Yang menunjukkan kejenisian dalam mengatur lini tengah Memberikan umpan-umpan kunci dan satu golnya adalah permulaan dari kembalinya Artur Melo Di lapangan The Genius Playmaker Didatangkan dari Barcelona dari Gramero dengan nilai mencapai 31 juta euro Barca jelas punya harapan besar untuk pemain satu ini Sebagai pemain muda, kala itu Artur dikadang-kadang bakal bisa menjadi penerus Xavi Hernandez Yang memiliki kecerdasan itu memiliki teknik yang sempurna dan juga kurasi umpan yang menawal Namun sayang, dua musim di Barcelona dirinya justru di Lego ke Juventus Ketika sosoknya menjadi bagian dari parter yang dilakukan El Barca dengan Juventus Dimana itu melibatkannya dan juga melalui Pianic Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan Mengingat di usia yang masih sangat muda, Artur masih bisa terus berkembang Ya, di Juventus sendiri bermain di bawah asuan Andri Abelo Artur tak langsung mendapatkan peran utama di lini tengah timnya Tua Performanya di awal musim terbilang masih kurang menjanjikan Ya, tetap ambil dengan kemampuan terbaiknya Tapi tunggu, lihatlah yang ia lakukan sekarang Ya, bersama dengan waktu yang terus berjalan Artur mulai menunjukkan peran besar di lini tengah Juventus Lihat saja bagaimana performanya saat menghadapi Napoli di babak final Piala Super Italia Meski tak berhasil mencetak gol, tapi umpan-umpan kuncinya begitu mengagumkan Dan di laga akhir pekan ini Satu golnya adalah tanda jika Artur mulai sukses beradaptasi dengan Juventus Ya, dengan apa yang telah dirai Arsumelo dalam beberapa laga terakhir Juventus Sang pelatih yang juga sangat memahami peran Artur mengaku Jika anak asuhnya tersebut mengalami perkembangan yang positif Artur berbicara dengan Piala yang menginginkan peran lebih menyerang Dan itu berhasil membuatnya semakin padu Kami berbicara dan dia lebih suka bermain di posisi yang lebih maju Meninggalkan tugas yang lebih defensif kepada gelandang lain Dia melakukannya dengan sangat baik Setiap kali kami mulai membangun permainan Dia siap dalam tempat yang tepat Dia memiliki visi mengolah bola dengan sangat baik Dan memilih waktu yang tepat untuk keluar dari press oposisi Kata Piala setelah pertandingan seperti kutip dari Marka Jadi itulah perkembangan positif dari Artur Melo Yang membuatnya sebagai menawan di squad Juventus Adaptasi yang telah sempurna Terima kasih telah menonton!